Intro Assalamualaikum Hai, Fony lagi berada di Stadion Sujalak H4 Bersama Kak Nana Marjana Bang Ruhut Sikokul Kita datang pertandingan ya Bang ya Iya, maju terus, yes Yes, yes, pantang mundur Ini perempuan-perempuan Indonesia Sedang bertarung bermain ketika itu Ini Papua melawan Bangga Belito Semangat, Indup Indonesia Saya Nana akan bertanya kepada Pak Ruli Nere Bukanku saya kecil selalu ingat Ruli Nere, Lupa, Ruli Nere Itu ternyata ada di sebelah saya Ya, saya mau tanya Bagaimana si Pantang Tentang adanya Lomba Perti Wikap Untuk perempuan Yang sepak bolanya Khusus perempuan Indonesia Dari provinsi masing-masing Ya, kalau kita lihat Sepak bola wanita ini kan Prestasinya kan kurang bagus Karena kita tahu Kompetisinya belum ada Tapi dengan adanya Turnamen-turnamen ini Ini untuk sangat bagus sekali Untuk menggairahkan Menggairahkan sepak bola wanita Karena kita tahu Sepak bola ini kan Wanita ini kan Khusus di daerah-daerah yang Terpencil Itu Susah sekali Bisa berkembang Oh, susah Nah, kecuali yang ada di Jakarta Di Jawa Barat Di Jawa Timur Itu banyak sekali Karena banyak lapangan-lapangan Kita yang jadi masalah itu kan Sarananya Ya Jadi kalau ada dengan Perti Wikap ini Ini sangat membantu sekali Untuk PCC mencari bibit-bibit Untuk tim nasional Kriterianya umur, Pak Umur Umur ya, Pak Kalau untuk geterianya Mungkin pelatihnya Lebih tahu itu Pelatihnya Tapi kalau yang lebih Apa namanya Biasanya kalau untuk Umur gitu Yang paling Bagus itu Umur berapa sih, Pak Untuk sepak bola begini Kalau yang bagus itu kan Bagus ya 18 18 Karena ini kan Terpembina Segar-segar ya, Pak Ya, segar-segar Karena mereka masih Punya prospek ke depan Kalau kita pilih yang Udah kebola 6 Udah kebola 8 Nafas ya Bukan nafas ya Bukan nafas Kita ketinggalan Karena sepak bola wanita ini Kan mereka mulai mengenal sepak bola Kan udah umur umur dewasa Bukan sebab yang umur 14 12 itu dari umur Mereka udah bisa ikut SSB Segala-segar Kebanyakan yang udah dewasa itu kan Mereka mulai mengenal sepak bola Kebanyakan itu di futsal Oh iya Karena futsal sama sepak bola itu beda Beda ya Kenapa saya katakan gitu Karena saya pegang timnas wanita Mulai dari 4 kelas 2, 6 kelas Sampai senior Saya pegang Sampai 5 tahun Maksimal sampai usia berapa, Pak? Gak ada Gak ada maksimal Gak ada usia Terbaik dari kebanyakan dia Oh gitu ya Sukses ya, Pak ya? Sukses semangat Sehat-sehat ya, Pak? Masih gagal, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nana Hari ini senang banget Karena saya Selesai nonton bareng Bersama teman-teman Ya, teman-teman dari Medan Juga dari beberapa provinsi Yang kita kenal Lalu kita berkumpul disini Atas undangan adidas yang cantik Neni, Neni Simbolon Lalu saya nonton bareng Untuk pertarungan sepak bola Dari provinsi Berbeda Tadi itu Papua Papua dan Babel Nah, yang pemenangnya adalah Papua Dan keren-keren banget Semangat-semangat banget Jadi saya berpikir gini Aduh, andaikan saya bisa diulang kembali Masa lalu Itu atau waktu Saya akan Seperti mereka Semangat Semangat Wih, keren banget itu Papua Babel juga keren Tapi tentunya yang terbaik Yang tadi yang Yang menang Gitu kan Dan semangat untuk yang kalah Tetap olahraga Latihan Latihan terus sampai nanti Bisa mendapatkan Yang terbaik Oke, terima kasih Saya disini Di Lapangan sepak bola Si Jalak Karupat Iya, Jalak Harupat Jalak Harupat Jalak Harupat Sehat semua Untuk kawan-kawan Semua disuruh Indonesia Adah Jalak Harupat Jalak Harupat Jalak Harupat Terima kasih telah menonton